Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama gue di New Supra 1 Oke Kali ini gue mau review Multitools gue Multitools Gue ada satu multitools yang Mungkin sering banget gue pake Ini edisi lah Gue pake kemana-mana Selain beberapa alat ya Edisi ini Sering gue pake kemana-mana Namanya adalah Mungkin sering lo liat ya Di konten gue sebelumnya Ini adalah Jakemi JMJPJ1010 Gimana guys Ini adalah multitools Yang menurut gue Paling keren Yang beredar di Indonesia Kenapa Oke Langsung aja kita buka ya Biar Lo bisa liat Nah Ini dia Jadi ini adalah tang Yang mempunyai Banyak fungsi Tipenya J Jakemi Jakemi Multifunction Plier JMPJ1010 Ini made in China ya Gue beli di Official store nya Jakemi Oke Seperti itu Nah Ini ada Ten in one ya Atau Sepuluh Fungsi Nah Pertama Gue akan Seperti biasa Gue ngomong dulu Kenapa gue beli ini Bang Kenapa lo beli Merk Jakemi ya Kenapa gak yang lain Satu Kalo gue beli Leatherman Mahal Bos Gue bukanlah Seorang Ini ya Apa namanya Apa ya Mekanik Mekanik Spesial ya Yang Gue mesti punya Alat yang super Yang mahal Gitu ya Multitul yang Semahal itu Cuman gue suka Gadget-gadget Cowok yang keren Bukan gadget Elektronik ya Kalo gue gak Gak terlalu suka Ke Handphone Ke Aksesoris Elektronik kayak gitu Enggak Gue lebih ke Gadget-gadget Pertukangan Pisau Kemudian Tang-tang Gitu gue suka Karena gue suka Kadang-kadang Suka iseng aja Di rumah Ngapain aja Ngapain aja Gitu loh Benerin apa Benerin apa Iseng-iseng Gue pegang Sepeda Gue benerin lagi Gue pompa lagi Walaupun gak Kadang gak Gak jadi gue pake Gitu Kayak gitu Nah Kenapa gue beli ini Gue emang dari dulu Pengen banget Namanya Tang Multitools Nah Kalo kayak Victorinox itu udah Modelnya Boring banget ya Klasik dan boring banget Gak ada Kalo gue bilang sih Udah gak ada keren-kerennya ya Biasa-biasa aja Karena Modelnya udah Terlalu Mainstream Gitu kan Terus yang kedua Yang ada Leatherman Leatherman itu Oke Keren Model begini ya Model yang tang Begini Cuman Satu Ya modelnya Klasik gitu aja Yang pertama Yang kedua Yang kedua Leatherman itu Mahal guys Mahal Mahal banget sih Ya lu liat lah Harganya Gak ada yang Murah sih Harganya Mostly 400-500 Sampai jutaan sih Harganya jutaan sih Setau gue 2 jutaan ya Kalo gak salah Kalo yang Leatherman Yang model begini Yang Lu kalo mau beli Di S Hardware Itu ada Leatherman ya Terus ada lagi Bang Lu kenapa Gak beli Itu aja sih Yang Chrisbo Nah Chrisbo S Hardware Nah ada juga Yang bikin Chrisbo Harganya juga Tergolong murah sih Sekitar 200 Gitu Ada yang 100 100 sekian ya Kayaknya ya Ini Ini gue beli Harganya 100 ribu Guys 104 ribu Waktu itu Masih Baru-baru Kira-kira Setahun yang lalu Gue beli ini Nah Kemudian Kenapa Lo gak beli Yang merk S1R aja Merk Chrisbo aja Yang Bawaannya S1R Ya waktu itu Gue liat sih Bagus ya Bagus ya Tapi kalo diliat Memang Lebih cakepan Leatherman Dan Dan yang Itu Biasa-biasa aja Gitu sih Gak terlalu ini Gak terlalu Keren modelnya Gue Naksirnya Leatherman Tapi Leatherman Juga mahalnya Setengah mati Udah skip Terus Untuk yang itu Juga skip Mana tuh Kemudian Bang Kenapa Lo gak beli Tekiro aja Bang Tekiro Kan juga Banyak ya Begini ya Ada 2 Apa 3 Tipe Yang begini Juga Kenapa Lo gak beli Tekiro Aja Tekiro Reputasinya Bagus Sebagai Apa Punya alat Dan Barang gue Dulu Banyak Tekiro Gue punya Tang Tekiro Punya Palu Tekiro Gue punya Kunci Inggris Tekiro Pada Ilang Guys Dipake Orang Dipinjem Mekanik Di ini Gak tau Sekarang Lirin Banyak Kemana Sekarang Gue Kunci In aja Punya Gue Nih Kalau Ada Orang Mau Minjem Mesti Ijin Gue Dulu Nah Itu Sekarang Gue Gak Nyimpen Tekiro Lagi Dulu Tekiro Dan Itu Udah Jadi Benchmark Quality Ya Kalau Lo Beli Alat Apa Tools Ya Yang Cukup Reliable Yang ada Di pasaran Lo Beli Tekiro Atau Camel Gue Bilang Gue Punya Dua Merk Itu Beberapa Datang Ada Palu Ada Beberapa Ya So far Dua Merk Itu Gue Bilang Bagus Dan range Harganya Gak Mahal Termasuk Gak Mahal Ada Yang Jauh Lebih Mahal Tapi Ini Terjangkau Tapi Kualitasnya Bagus Bisa Diandalkan Itu Tekiro Kalau Gue Biasanya Nah Ini Gue Beli Kenapa Gue Beli Ini Yang Bener Aja Bos Lo Ngeliat Begini Masa Lo Ngan Naksir Bos Liat Nih Gila Ini Gue Bilang Ini Tang Multitools Paling Ganteng Guys Tang Multitools Paling Keren Se Indonesia Maksud Gue Yang Masuk Di Pasar Indonesia Ada Beberapa Blackfire Buatan Amerika Yang Harganya Range Harganya Sekitar Antara 200 300 400 Tapi Gue Bilang Gak Sekeren Ini Oke Liat Keren Banget Dan Ini 10 10 In One Jadi Gue Ngerasa Ini Udah Cukup 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 Yang Lo Dapet Kalau Beli Ini Satu Multitool Ini Kemudian Holster Ini Apa Namanya Carabiner Carabiner Buat Nyantolin Di Cantolan Di Celana Kemudian Dapet Sarung Atau Set Dapet Sarung Nya Gini Sama Satu lagi Multitool Apa yang Namanya Multitool Multitool Kayak gini Multitool Kayak gini Tapi Ini Hampir Gak Berguna Sih Ya Berguna Sih Dikit Dikit Kalau Pekerjaan Ringan Kadang Kadang Gue Pakai Juga Lagi Bongkar PC Lupa Gak Bawa Ini Gak Ada Ini Gue Pakai Ini Aja Buat Bongkar PC Terus Atau Buka Obeng Gitu Gitu Doang Ini Multitool Gak Terlalu Berguna Oke Oke Fokus Fokus Di Ini Aja Nah Gue Mau Ngomong Kebaikannya Dulu Kebaikannya Dulu Lo Tau lah Kalau gue Ngomong Kebaikannya Dulu Ini Alat Alat Gadget Yang Gue Bahas Kebaikannya Dulu Ini Pasti Bukan Sesuatu Yang Terlalu Keren Pasti Banyak Minusnya Nanti Tenang Aja Ini Ada Minusnya Banyak Minusnya Tapi Gue Lihat Gue Kasih Unjuk Istimewanya Apa Nah Nih Lihat Nomor Satu Desainnya Keren Banget Guys Desainernya Keren Banget Dan Ini Kayaknya Nggak ada Yang nyama Ini Hebat Jakemi Dia Ngerancang Ini Bener Bener Mewah Banget Ini Kelihatan Polis Apa Ini Ininya Di Hairline Di brush Hairline Kelihatan Garis 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 Gini Jadi Kesannya Mewah Kayak Jam Tangan Yang Mewah Hairline Terus Pinggirnya Apa Namanya Finishingnya Mirror Di Polis Mirror Di Bevel Detailnya Sangat Keren Kenampakan Luarnya Wah Banget Mewah Banget Dan Keren Banget Bahkan Gue Bisa Bilang Ini Lebih Keren Dari Leatherman Penampakannya Cuman Satu Kekurangan Di Penampakannya Seandainya Ini Di Grooving Di Grooving Di Laser Di Tembak Laser Ini Lebih Bagus Ini Cuman Printan Hitam Seandainya Ditembak Pakai Laser Set Gini Terus Apa Namanya Dalem Gitu Itu Akan Jauh Lebih Mewah Lagi Atau Ini Nimbul Nimbul Juga Keren Juga Tapi Yang jelas Menurut Gue Ini Udah Dari Segi Harga Yang Cuman 100 Ribu Ini Gak Menggambarkan Harganya Ini Bener Bener Kelihatan Mewah Banget Harganya Kalau Lu Bilang Harganya Lu Ngaku Harganya Sejuta Orang Bisa Percaya Cakep Cakep Keren Sumpah Ini Gue Acungin Jempol Lama Design Lama Ininya Terus Istimewanya Ini Semua Mekanisme Model Yang Terbaru Jadi Kalau Lederman Ada Yang Buka Ke Luar Lewat Ini Ini Bahayanya Pisau Ini Bisa Melukai Lu Pada Saat Gini Sini Ada Lubang Yang Begini Cakep Terus Ini Pairnya Gak Kelihatan Kayak Tekiro Tekiro Gue Lihat Tekiro Pairnya Masih Nongol Disini Sedangkan Ini Gak Kelihatan Sama Kayak Lederman Sama Kayak Tang Lain Nah Seperti Ini Terus Apa Aja Isinya Nah Yang Pertama Kepala Tang Player Player Ini Kecil Sih Guys Ini Oke Kita Ukur Dulu Ya Guys Ini Panjang Nya Sekitar 15 cm Lebih Ya 15,5 cm 15,5 cm Dimana Ukuran 15 15 cm Itu Ergonomik Banget Ukuran Paling Ergonomik Ya Maksudnya 125 Sih Lebih Tapi 150 Itu Lo Dapat Torsinya Kalau 125 Atau 12 cm Itu Agak Pendek Segini Itu Kadang Torsinya Kurang Kurang Mendapatkan Power Kalau 150 Itu Enak Lo Dapat Power Jadi Tekanan Lo Enggak Pas Di Pas Di Deket Tuas Atau Deket Apa namanya Itu Titik Beratnya Titik Titik Pengungkitnya Tapi Lo Agak Menjauh Ini Lo Akan Mendapatkan Cengkraman Yang Cukup Menurut Gue Dari Pengalaman Gue 15 cm Itu Udah Cukup Sempurna Nah Menurut Gue Ini Edisi Menurut Gue Cukup Sempurna Multitool Ini Dari Sisi Ukuran Kemudian Apa Yang Lo Dapat Ini Kepala Tang Kemudian Apalagi Pisau Ya Pisau Terus Sebelah Sini Kita Lihat Ngeluar Ini Agak Susah Ini Gergaji 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 Soso Gergaji Gergajian Gue Belum Pernah Nyoba Sini Kemudian Kita Coba Kita Coba Gimana Sih Gunting Apakah Sebagus Itu Tajam Banget Tajam Banget Tajam Banget Tajam Banget Wow Ini Tajam Banget Oke Oke Yang kedua Apalagi Kita Buka Lagi Sudah Agak Susah Ini Ini Agak Susah Ini Obeng Guys Ini Obeng Nah Obeng Ini Nggak Bisa Keluar Kalau Guntingnya Nggak Diambil Dulu Nah Ini Obeng Obeng Ya Soso Ini Kayaknya Kalau Yang Obeng Agak Murnya Bautnya Agak Gedean Agak Susah Guys Ini Karena Ini Kecil Modelnya Begini Tapi Lederman Juga Modelnya Begini Ini Gue Coba Si Kerjaan Kerjaan Dengan Si Aman Tapi Gue Belum Pernah Coba Kerjaan Gede Karena Gue Yang Berat Berat Karena Gue Juga Punya Obeng Raset Yang Lebih Yang Torsinya Enak Terus Lebih Gede Gitu Kan Oke Kemudian Apalagi Kita Masukin Lagi Ini Ini Semacam Semi Pisau Bukan Pisau Semi Pisau Ini Untuk Buka Paket Atau Apa Gitu Ya Ini Cakep Si Cakep Cakep Kayak Buka Paket Atau Apalah Pokoknya Kerjaan Pisau Tapi Yang Ringan Ringan Yang Kemudian Ini Gergaji Yang Tidak Tadi Kita Lihat Gergaji Kecil Makanya Gini Guys Ini Ditekuk Biar Agak Di Pegang Agak Enak Gini Ditekuk Gini Nah Ini Agak Enak Oke Ini Dari Sisi Sebelah Sini Coba Kita Lihat Di Sisi Sebelah Sini Ada Apa Aja Yang Pertama Kikir File Ya File Kikir Ini Dua Dua Kikir Ya Buat Manicure Pedicure Enggak Si Bercanda Ya Buat Inilah Buat Ngekir Alat Ngekir Apaan Ngekir Apaan Aja Permukaan Yang Kasar Lo Habis Gergaji Apa Lagi Motong Apa Biar 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 Pinggir Tajam Untuk Kikir Pake Itu Kemudian Ini Obeng Minus Yang Tadi Can Phillip Head Atau Obeng Kembang Atau Obeng Plus Ini Ada Obeng Minus Kalau Yang Ini Ada Obeng Minus Kalau Obeng Minus Agak Oke Cuman Emang Agak Kecil Ini Kayak Obeng Minus Minusnya Kayak Seukuran Test pen Aja Sih Gak Gak Terlalu Yang Lebar Lebar Banget Terus Kemudian Kita Lihat Nah Ini Kayaknya Pembuka Botol Ini Ini Pembuka Botol Atau Sama Pembuka Kaleng Pembuka Kaleng Pembuka Kaleng Oke Ini Gue Lepas Aja Ganggu Oke Pembuka Kaleng Kemudian Satu Lagi Nah Ini Dia Pisau Sukaan Gue Pisau 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 Pisaunya Gak Gede Kecil Tapi Lumayan Lumayan Coba Kita Lihat Tajem 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 Ini Belum Pernah Gue Tajem Emang Emang Dari Sononya Tajem Sangat Tajem Ini Sangat Tajem Dan Ini Multitool Ini Dulu Gue Gue Pake Travelling Kemana Mana Sering Banget Gue Pake Travelling Oke Itu Fitur Fiturnya Kemudian Apakah ini Beneran Berguna Ini Gue Gue Pake Sering Gue Pake Apa Apa Aja Gue Pake Lihat Udah Kayak Gini Ancur 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 Begini Ini Gue Pake Beneran Oke Sekar Sekarang Negatif Negatifnya Apa Negatifnya Kejelekannya Ini Kalau Ini Bukan Video Unboxing Jadi Ini Bukan Video Unboxing Bukan Video Review Ini Begini 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 Ini Bisa Ini Bisa Itu Enggak Cuman Itu Ini Gue Testimony Aja Karena Ini Gue Abusing Udah Gue Siksa Sedemikian Rupa Gue Pake Bener Bener Hasilnya Twisting Guys Miring Kepuntir Guys Kayak Gini Guys Ini Gue Pakenya Gak Tau Dibilang Kasar Apa Enggak Jadi Ini Gue Pake Buat Ganti Kerang Biasanya Ada Tekiro Ada Tang Tekiro Ini Buat Ini Buat Kerjaan Yang Emergensi Di luar Luar Aja Sebenarnya Ini Gak Pena Gue Pake Kalau Lagi Di Di Kantor Atau Lagi Di Rumah Gitu Ini Jarang Gue Keluarin Sebenarnya Kecuali Gue Lagi Keluar Rumah Gitu Di Luar Di Luar Area Lingkungan Gitu Cuman Kemarin Ya Terpaksa Karena Tang Pada Keluar Semua Gak Ada Nih Tang Tekiro Gue Belum Dibalikin Gak Tau Siapa Yang Minjem Belum Balik Akhirnya Akhirnya Pas Lagi Ada Rusak Di Pantri Kantor Lagi Rusak Jebol Kerannya Lepas Rusak Gue Beliin Kran Gue Apa Patahkan Itu Gue Bongkar Gue Bongkar Pake Ini Gue Paksa Keluarin Pake Ini Gue Puntir Bisa Berhasil Tapi Dengan Hasil Seperti Ini Korban Guys Korban Jadi Ini Kalah Guys Kerjaan Heavy Duty Ternyata Dia Tidak Bisa Diandalkan Untuk Kepala Tangnya Ini Tangnya Ini Gak Terlalu Bisa Untuk Diandalkan Untuk Kerjaan Yang Berat Oke Kemudian Gue Udah Nanya Nanya Ke Jakemi Pusat Ke Akun Resminya Dia Bilang Apakah Ini Ada Garansi Udah Setahun Lebih Karena Udah Dari Juli 2022 Dia Bilang Gak Bisa Kalau Misalnya Baru Satu Bulan Mungkin Bisa Dituker Gitu Tapi Kalau Sudah Satu Tahun Gak Bisa Dan Memang Gak Ada Garansinya Kalaupun Dituker Baru Unit Baru Itu Karena Dari Penjual Dari Dari Pusat Jakemi Distributor Jakemi Yang Inisiatif Tapi Dari Jakemi Sendiri Dari Fabrik Gak Ada Garansi Oke Terus Gue Tanya Apakah Ada Ini Spare Part Dijual Barangkali Gue Bisa Beli Misalnya Harganya 20.000 Atau Berapa Ya Hematlah Nanti Gue Bongkar Ganti Ini Gampang Pakai Kunci L Bongkarnya Nanti Kita Keluarin Kepala Tangnya Tuker Dengan Yang Baru Dia Bilang Gak Ada Guys Aduh Puyang Gue Ini Gak Ada Ternyata Gak Gak Ada Spare Part Atau Pengganti Ininya Ya Sudah Gue Sekarang Kondisi Pasrah Ya Kalau Maka Ya Maka Seininya Dipakai Pakainya Gak Gak Masalah Cuman Memang Bibirnya Yang Miring Ini Bikin Nangis Tak Berdarah Guys Gue Masalah Barat Barat Gak Masalah Tapi Kalau Miring Begini Kan Dipakainya Gimana Gitu Ya Sudahlah Seperti Itu Yang Kedua Yang Gue Notice Ini Stainless Steel Berkualitas Rendah Guys Gue Pikir Dengan Finishing Yang Super Mewah Seperti Ini Yang Hairline Gini Kan Brushing Brush Finish Brush Finish Terus Kemudian Kinclong Di Bevelnya Di Pinggirnya Dikinclongin Begini Dengan Tampilan Semewah Ini Lebih Mewah Dari Leatherman Lebih Mewah Dari Crisbow Lebih Mewah Dari Tekiro Aduh Tekiro Cupu Banget Bentuknya Modelnya Ijo Ijo Begitu Norak Nah Ini Modelnya Keren Tapi Ada Karat Guys Gak Cuman Rangka Esaf Yang Karat Tapi Ini Juga Karat Guys Ya Dimalumin Ini Karat Alami Aja Si Oh Ya Ini Juga Rolling Guys Ini Sering Gue Pake Juga Dulu Gue Bawa Kemana Mana Ini Ada Rolling Gak Tau Gue Pake Ngiris Apanya Agak Rolling Ini Menunjukkan Bahwa Stainless Steel Murahan Si Guys Ya Harga Segitu Lo Gak Bisa Expect Yang Gimana 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 Gitu Gak Bisa Spot Carrot Sudah Kelihatan Di Dalam Dalam Sini Kelihatan Gak Ya Dikit Dikit Ada Spot Carrot Kemudian Disini Ini Ini Akan Lebih Jelas Guys Nah Nih Ini Adalah Spot Carrot Ini Adalah Spot Carrot Kelihatan Gak Nah Ini Spot Carrot Itu Memperlihatkan Bahwa Stainless Steel Kurang Berkualitas Padahal Ini Gue Menyakin Juga Kemarin Gue Ada WD40 Gue Menyakin Walaupun Tidak Tiap Bulan Gue Jarang Ya Mungkin Bangsa Setengah Tahun Sekali Pernah Pasti Gue Minyakin Alat Alat Gue Ini Itu Yang Gue Notice Terus Kelihatan Lagi Karat Mana Ini Spot Karat Kelihatan Nah Jadi Menurut Gue Ini Dibuat Menggunakan Material Yang Sangat Cheap Ya Bukan Material Tools Kalau Gue Bilang Si Kelasnya Bukan Kelas Material Tools Tidak Sekelas Material Tools Yang Ini Jangan Banding Nama Teckiro Oke Itu Yang Gue Notice Kemudian Terakhir Kesimpulan Satu Apakah Ini Worth it Balik Lagi Kalau Lu Kalau Lu Kayak Gue Yang Lapermata Ngeliat Ini Bener Bener Pengen Gara Gara Tampangnya Yang Ganteng Dan Keren Lebih Geren Daripada Leatherman Dan Lain Lain Lu Boleh Sikatin Harganya Murah Banget Buat Inilah Buat Meluapkan Rasa Laper Mata Lu Buat Healing Healing Lu Buat Supaya Lu Bisa Relax Supaya Lu Bisa Seneng Punya Barang Kayak Gini Nyampah Barang Kayak Gini Oke Tapi Kalau Lu Memang Orang Yang Concern Sama Quality Product Ya Gue Gak Saranin Ini Bisa Gue Bilang Ini Mainan Aja Walaupun Ini Useful Juga Ini Gue Pake Kemana Mana Bahkan Gue Umroh Juga Gue Pake Macem Macem Dan Ini Multifungsi Semuanya Gue Pake Semua Gunting Kalau Gue Lagi Jalan Keluar Gitu Kan Traveling Itu Gunting Nya Juga Kadang Kepake Pisaunya Kadang Kepake Tang Nya Jarang Tanya Jarang Kecuali Ada Masalah Apa Gitu Gue Pake Ini Kalau Gue Lagi Apa Sepedaan Juga Ini Gue Pake Gue Bawa Ini Karena Ini Ya Gak Perlu Bawa Tang Gak Perlu Bawa Macem Alat Ini Udah Ada Gitu Ada Obeng Ada Dan Lain Oke Oh Iya Kemudian Yang Gue Notice Tadi Ini Kurang Yang Gue Bilang Kurang Tadi Yang Gue Kurang Suka Ininya Obeng Kembang Ya Guys Nah Ini Obeng Kembang Gue Kurang Suka Yang Model Begini Ya Mestinya Sih Gue Pengennya Berharapnya Sebenernya Kayak Begini Yang Model Begini Yang Full Size Kayak Begini Itu Yang Segede Gini Enak Buat Memutar Baut Atau Memutar Skrup Lebih Nyaman Lebih Mantap Lebih Form Torsinya Bisa Dapat Seperti Itu Jadi Terserah Pilihan Lu Kalau Lu Pengen Mainan Pengen Menyenangkan Mata Lu Lu Megangin Ini Buat Mainan Buat Koleksi Boleh Tapi Kalau Buat Lu Bener Bener Orang Yang Tools Man Banget Lu Gue Nggak Saran Sini Lu Mendingan Beli Yang Lebih Berkualitas Dari Ini Ya Kalau Ini Coba Tekiro Ya Belum Pernah Punya Tang Tekiro Ini Yang Multitool Tapi Tekiro Murah Juga Harganya Di Sekitar Ada 65.000 Yang Paling Kecil Ada Yang Di Bawah 100.000 Kok Tekiro Yang Walaupun Memang Modelnya Nggak Sekeren Ini Si Guys Ini Emang Luar Biasa Keren Cakep Banget Amazing Tapi Sayang Itu Quality Artinya Hancur Hancuran Ini Udah Oblak Ya Karena Gue Makenya Terlalu Ini Ya Nggak Aturan Ya My Bad Salah Gue Sih Makenya Tapi Ini Oke Ya Paling Gitu Aja Sekian Review Dari Gue Apa Gue Nyesel Beli Ini Nggak Juga Sih Gue Suka Sih Tetep Gue Suka Ngeliatin Ini Suka Gue Mainin Masih Gue Pake Pake Juga Belum Ada Masalah Oke Sekian Aja Dari Gue Ini Dengan Dengan Design Yang Flow Ini Yang Sangat Fatal Ini Ini Menggiring Gue Untuk Obsesi Ke The Next Level Apa Itu Ntar Lo Lihat Aja Nanti Gue Beli Apa Oke Gitu Aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak